Hai guys teman-teman para setulur ngapak dimanapun kalian berada Pernah gak sih kalian membayangkan tinggal di sebuah rumah yang umurnya hampir 200 tahun Alias dibangun di tahun 1823 Melanjutkan video kemarin yang tentang pedesaan di Amerika Dan kali ini tentang rumahnya yaitu rumah tuanya yang disitu Yang dibangun di tahun 1823 alias berumur sudah 196 tahun Rumah tersebut adalah milik kakak ipar Michael namanya Karena dia nomor satu kemudian suami saya Dennis itu nomor dua Kemudian nomor tiga adalah Tim itu yang pakai jaket hitam Dan adiknya yang perempuan Kathleen, Karen dan Tracy Kayak minus Karen disitu Rumah tersebut adalah rumah kedua milik Michael Yang terletak di East Randolph, Vermont Rumah pertamanya berada di Randolph Center Rumah ini dibeli oleh Michael kira-kira dua tahun yang lalu Karena memiliki sejarah dengan keluarga dari pihak ibunya Artinya kakek mereka dibesarkan di rumah tersebut Foto-foto di atas adalah foto rumah dua tahun yang lalu Sewaktu Michael mulai mengerjakan perbaikan dan renovasi rumah Kurang lebih memerlukan waktu selama dua tahun Jadi kurang lebih memerlukan waktu dua tahun Sampai dengan rumah tersebut bisa ditempati Renovasi yang dilakukan tidak merubah bentuk asal Termasuk jendela-jendela kemudian pintu-pintu masih asli Itu adalah plat yang dipasang di depan rumah Disebutkan dibangun tahun 1823 Waitley adalah family name dari pihak ibu Sedangkan Regan adalah family name dari pihak keluarga ayahnya Sedangkan seperti kita ketahui bersama di budaya barat Yang dipakai adalah family name dari pihak keluarga ayahnya Kemudian tentang renovasi rumah Seperti saya sebut di depan Renovasi yang dilakukan tidak merubah bentuk asal Jadi bentuk tersebut Bentuk itu adalah masih asli Dari tahun 1823 Yang masih asli dan tidak diganti adalah Kayu-kayu penyangga utama Termasuk tadi pintu-pintu Jendela-jendela Dan bagian bawah Lantai dasar Kayu-kayu lantai dasar Kemudian plafon lantai atas Di renovasi yang diganti adalah Misalnya disini disebutkan Pak Ibar menyebutkan Dinding bagian luar Dan dinding kayu bagian dalam Jadi rumah itu ada dua lapis kayu Kayu bagian luar dan kayu bagian dalam Oh ya rumah-rumah di North England Atau di Amerika bagian utara Seperti Vermont ini Mempunyai bawah tanah Atau basement Dan biasanya juga memiliki barn Atau kayak gudang Biasanya mereka menyimpan stup di sana Atau kalau punya ternak Peralatan Itu barn Kemudian di bagian belakang Masih ada kebun Itu umum memang rumah Di North England seperti itu Kalau ini Michael punya Apa Sailing boat Kayak kapal layar gitu ya Jadi kalau musim panas Dia pergi ke lake Kayak danau Mencari danau Tempat danau Kemudian dia berlayar Di situ Dia juga punya Kano Perahu kecil Ini bagian belakangnya Luas seperti itu Halaman belakang Oke kita kembali ke rumah Rumah ini disebut Two stories house With basement Single family dwelling Three bedroom One kitchen One living room Two bathroom Ini dalam bahasa Indonesia Rumah dua lantai Dengan basement Lantai bawah tanah Satu family Untuk satu family Memiliki Dua kamar tidur Satu dapur Satu ruang keluarga Dan dua kamar mandi Full kamar mandi Grand 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 pop Suamiku Dengan Vepernya Lagi Menghangatkan Masalahnya dingin Oke sekarang Saya mau masuk ke rumah Kita lihat Suasanya di rumah Ini halaman Ini adalah living room Kemudian Ini fireplace Fireplace itu Perapian Remodelnya Model Tua Yang dari besi Jadi 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 Tinggal Masukin Kayunya Disini Kalau nanti Sudah menyala Bagian atas Bisa dipakai Buat kompor Seperti Masak Pupur Atau masak Sop Atau masak Air panas Ada Miniaturnya Ada Miniaturnya Miniatur Perhatian Oke Dari sini Saya mau ke Ruang tengah Di ruang tengah Biasanya Dipakai Buat Kumpul Keluarga Dilihat Dari jendela Samping Terus Kalau Biasanya Disini Orang-orang Ngobrol Duduk Di ruang tengah Ada Sepupu Ada keponakan Juga Yang sedang makan Kemudian Sekarang Kita ke Ruang Depan Bagian Depan Itu Adalah Ruang Tamu Ini Tanaman Hidup Bukan Plastik Dia Punya Mesin Cahit Kuna Yang Masih Pake Genjutan Itu Kayak Penda Kita Di Tanah Air Dulu Oke Ini Penderita Amerika Pintunya Apa Saya ingat Michael Bilang Bahwa Ini tangga Naik ke Lantai Dua Ini tangga Naik ke Lantai Dua Yang Tangga Ini Masih Asli Dia Masih Asli Dari Tahun 1820 Eh 23 Ya Bener 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 Masih Lantai Licin Gitu Lantai Terus Kayu Kayunya Ini Sebagian Masih Asli Yang Mengganti Yang Perlu Perlu Aja Terus Yang Disini Sebetulnya Ada Ruang Tamu Satu Lagi Tapi Lagi Dipak Sudara Adik Dipanku Sama Anak Itu Tadi Tidur Di Atas Ada Jadi Di Atas Aduh Saya Terus Terus Ada Jadi Di Atas Ada Tidak 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 ini adalah meja tulis penuh ini adalah meja komputer Oke sekarang kita mau ke kitchen ke dapur di tempat nonton TV tempat nonton TV ini dapurnya oke this is the kitchen of my region is our grandfather grew up in this house so this kitchen is rebuilt because from the old house it doesn't mean writing yeah he's rebuilding everything one room at a time one project this is my sister-in-law Tracy just made a coffee this is what this is an old coffee maker yeah it's an old coffee maker makes funny noise if you look up at the beams the beams are just old chopped um logs they chopped up with an axe shape them up you can see where the axe you can see they get that stuff down you can see they get that stuff down it's a good thing you know you can see the wooden dance okay kembali lagi ke dekat fireplace klik tangga ke atas dari pintu belakang oke sepertinya ini dulu ini pintu untuk keluar belakang ini jardin kemaipel kekik di belakang begitu indahnya demikianlah teman-teman saudara-saudara setulur ngapak dimanapun berada cerita tentang rumah tua di Vermont thank you for watching terima kasih terima kasih